Intro Oke, hari ini, kak Mon judulnya sudah ada di sana, Don't Stop, artinya apa ya? Jangan berhenti ya, jangan berhenti teman-teman, teman-teman AOG kalian pernah gak sih ngalami kehidupan yang rasanya pengen berhenti dari semuanya? Yang pernah, angkat tangannya, yang rasanya pengen berhenti dari segalanya, pengen berhenti sekolah, oh ada ya, ya adalah wajar karena kita masih manusia, kak Mon saja pernah merasakan seperti itu ya, jadi pernah merasakan yang namanya pengen berhenti dari semuanya, pengen stop, pengen stop dari apa? pengen stop dari kuliah, pengen stop dari sekolah, pengen stop dari tugas-tugas kuliah, dari tugas-tugas sekolah, pengen stop bahkan jadi anak mama dan papa, pengen stop apa lagi? pengen stop mengakhiri hidup kita bahkan. Nah, hari ini kita akan belajar bahwa ketika kita stop di dalam kehidupan kita, itu bukan rancangan Tuhan, yang percaya katakan amin. Ketika kalian mau stop dengan hidupmu, mau stop dengan sekolah, mau stop dengan kuliah, mau stop dengan keluargamu, ah papa mama saya suka berantem, saya stop ajalah jadi anaknya, papa mama saya tidak punya uang, saya stop ajalah jadi anak baik di rumah, papa mama saya tidak punya masa depan yang cerah, kak Mon rasanya saya pengen keluar dari rumah, rasanya pengen stop atau bahkan kita tuh karena tekanan hidup, tekanan hari-hari ini tuh kayaknya tanggung jawab itu semua ada di pundak kalian, karena kalian mungkin satu rumah dengan keluarga, satu rumah dengan papa mama, satu rumah dengan saudara kalian, sehingga kalian merasa kok, aduh banyak masalah ya di rumah ini, rasanya pengen stop gitu loh. Nah tahu enggak ketika kita stop, itu bukan rencana Tuhan, amin. Ketika kalian stop dari segala hal di dalam hidup kita, itu bukan rencana Tuhan, itu adalah rencana si jahat atau si iblis. Loh tugas iblis apa sih? Tugas si jahat apa sih? yang mematikan kita, membuat kita itu tidak berdaya, membuat kita itu tidak bisa menggapai masa depan, membuat kita itu stuck, membuat kita berhenti di tempat, tidak jadi siapa-siapa. Membuat kita itu, aduh jaga kekudusan capek ya, aku tak melipir ke kanan sedikit, eh salah, melipir ke kiri sedikit gitu kan, ke kiri, aku tak nonton yang enak-enak aja lah, yang membuat aku relax sebentar. Karena kita mungkin rasa capek, noh. Ketika kita keluar dari kebenaran, keluar dari hidup yang kudus, maka itu bukan rencana Tuhan, amin. Itu bukan rencana Tuhan, itu adalah rencana si iblis. Karena iblis mau kita jatuh di dalam dosa. Iblis mau kita itu tidak jadi siapa-siapa. Kalau nanti suatu saat, siapa namanya? Kok tiba-tiba lupa ya? Marle, siapa? Valen. Valen jadi pemimpin yang hebat suatu saat. Kalau saat ini Valen berhenti, jadi anak Tuhan, jadi anak yang hidup benar, maka tidak ada Valen yang bisa mimpin negara. Tidak ada Valen yang bisa menjadi pemimpin di pemerintahan. Tidak ada. Jadi hari ini, kita mau belajar. Kalau kita stop, itu bukan rencana Tuhan. Amin. Kalau hari-hari ini kalian rasa capek, pengen berhenti dari semuanya, pesan Tuhan hari ini, jangan stop, katakan kanan kirimu. Jangan stop. Jangan stop. Jangan berhenti. Tujuan kita belajar hari ini adalah supaya jemaat AOG menjadi jemaat yang tekun. Tidak mudah menyerah. Katakan tidak mudah menyerah. dalam setiap kejadian hidup dan terus berjalan bersama Tuhan. Tidak mudah menyerah dalam setiap kejadian di dalam hidup kita. Apapun. hari ini saja mungkin ada kejadian di dalam hidupmu. Betul? Besok tidak tahu apa yang terjadi. Kak Mon ada yang mau cerita dulu. Masuk hari pertama tahun baru, ada cerita lucu tentang Kak Mon kehilangan cincin. Kak Mon kehilangan cincin. Terus Kak Mon bilang, Waduh bang, kita baru masuk hari pertama saja sudah kehilangan cincin nih. Gimana nih tahun baru kejadian nih cincinnya hilang gitu. Tapi tenang, ada kabar baiknya kok ya. Nah cincinnya hilang. Bukan cincin Kak Mon tapi cincinnya Bang Sandro. Terus Kak Mon berdoa, Tuhan tolong dong temukan cincinnya di mana gitu kan. Kak Mon berdoa Tuhan tolong, kasih aku memori supaya aku ingat-ingat tadi taruhnya di mana gitu suami saya, taruhnya di mana sih cincinnya. Singkat cerita, Tuhan tidak menjawab apa-apa. Ya Kak Mon hari Sabtu ya, hari Sabtu di kantor, pelayanan sampai malam terus, Tuhan di mana ya cincinnya kita cari-cari. Sampai Kak Mon sudah hampir putus asa, hampir yaudah deh kalau hilang ya sudah. Tapi Kak Mon tetap memikirkan di mana barang itu. Karena memang sama sekali kita gak mengingat barang itu. Nah singkat cerita, malamnya Kak Mon sudah sempat tiduran, terus Kak Mon masih berdoa Tuhan di mana ya. Tiba-tiba Tuhan tuh kasih kayak sesuatu penglihatan. Bukan penglihatan tiba-tiba jelas gitu. Enggak tapi seperti bayangan. Coba kayak Tuhan tuh ngasih tahu. Coba cek CCTV. Kalian tadi datang ke gereja, masih pakai enggak gitu kan. Setelah dicek, pakai ternyata masih pakai si abang cincinnya. Oh ternyata setelah itu masih pakai di gereja. Berarti paginya kan kita masih jalan-jalan tuh. Oh berarti masih aman sampai di magelang masih ada cincinnya. Nah setelah itu ternyata abang kan beres-beres mandi. Nah ternyata di sana ketika Kak Mon berenung lagi, jangan-jangan ada di tas merah kali. Di tas mandi gitu. Ih Kak Mon coba cek. Tahu enggak? Ada barangnya. Kak Mon sampai, Ih Tuhan ini pengalaman aku sama Tuhan loh. Ini bukan cerita buat-buat. Kak Mon sendiri sampai sekarang masih, Ih kok ada sih Tuhan gitu. Jadi pas aku tidur Tuhan kasih kayak video. Coba cek CCTV. Nah tahu enggak hari-hari ini bukan soal cincinnya. Tapi soal tuntunan Tuhan. Kalian tahun ini mau enggak berjalan sama Tuhan? Mau enggak kalian dituntun Tuhan? Mau enggak kita itu ketika kalian dekat sama Tuhan? Pasti Tuhan akan tuntun kalian. Ketika kalian mencari Tuhan, Tuhan akan memberikan hikmat, memberikan tuntunan. Kak Mon mengawali tahun ini. Kita kan ada kegerakan I love my Bible. Kak Mon mulai dengan itu. Kak Mon enggak mau berhenti. Oh tahun lalu saya sudah baca Alkitab. Tahun ini berhentilah. No, Kak Mon mau lanjut. Bahkan sekarang Kak Mon super-super semangat untuk baca terus. Bukan soal cincin, tapi soal betapa pengalaman saya sama Tuhan itu amazing. Luar biasa. Amin. Nah Kak Mon percaya, Tuhan juga akan berpekara di dalam hidup kalian masing-masing. Amin. Dengan kejadian demi kejadian di dalam hidupmu. Yang percaya katakan, amin. Oke, lanjut. Nah, latar belakangnya apa sih? Hari ini tuh, tahun ini kan tentang visinya tentang apa? 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 Yang kuat? Satu, dua, tiga. Ya, dreams and vision. Dreams and vision. Tahun ini adalah tentang mimpi dan penglihatan. Tahun ini tuh, mimpi tuh apa? Bukan sekedar mimpi tidur, tetapi cita-cita kalian. Tetapi apa yang kalian inginkan terjadi di tahun ini. Amin. Seperti minggu lalu Kak Mon sudah sampaikan tentang mimpi. Nah, Tuhan sanggup menggenapi mimpi yang dia berikan kepada kita. Yang percaya katakan, amin. Tuhan itu sanggup. Sanggup. Yang menciptakan bumi ini tadi, yang menciptakan semesta ini siapa? Tuhan. Masa mimpi kita saja tidak sanggup sih Tuhan? Ya, sampai di sini yang mengerti anggukan kepalanya. Nah, lanjut. Next. Di Matius 19 ayat 26 berkata, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu apa? Mungkin. Jadi jangan takut bermimpi. Nah, yang minggu lalu hadir, pasti sudah catat mimpi-mimpinya. Nanti yang baru pertama kali hadir, bisa mencatat lagi mimpinya. Apa yang kalian tulis itu akan terjadi. Yang percaya katakan, amin. Amin. Masih mau lanjut? Lanjut ya. Next. Nah, dalam penggenapan mimpi, itu tetap ada bagian yang kita perlu lakukan. Jadi mimpi yang kalian tulis, harapan, keinginan, cita-citamu, itu tetap ada yang namanya bagian kita. Katakan bagian kita. Ada yang harus kita lakukan. Jadi bukan cuma berdoa Tuhan, tapi ada yang menjadi bagian kita. Apa itu? Di 1 Korintus 3 ayat 6, ayatnya ini. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi apa? Pertumbuhan. Nah, ternyata mimpi itu ada bagian kita, tetapi perlu kita lakukan. Nah, aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Ada bagian manusia untuk bisa meraih mimpi. Amin. Ada bagian manusia, ada bagian kita, ada bagian Kak Mon, ada bagian kalian juga. Sama. Yuk sama-sama kita lakukan. Jadi bukan cuma ditulis aja, tapi dilakukan. Nanti Tuhan yang akan buat apa? Pertumbuhan. Waduh, mimpiku tahun ini lulus Kak Mon. Bagianmu apa? Tidur. Bagianmu apa? Main game. Lulus gak? Enggak. Harus ada bagian kita. Ketika kalian sudah menabur, bagian kalian percaya Tuhan akan buat pertumbuhan. Ketika kalian terus-menerus berdoa buat papamu, buat mamamu yang lagi dalam masalah, percaya Tuhan akan buat pertumbuhan. Tuhan akan buat kegerakan. Gak pernah Tuhan itu diam. Gak pernah Tuhan itu ketika Devin berdoa, Tuhan itu cuma tenang-tenang aja gak ada. Kalau kalian dekat sama Tuhan, Tuhan itu kayaknya pengen, aduh cepetan toh malaikat kasih ke Devin. Cepetan toh malaikat kasih ke Jelin. Kasih ke Marlin. Kasih ke Vega. Cepetan. Karena kalian itu berharga di mata Tuhan. Amen. Wow. Nah, tahu gak? Bahkan bukan hanya melakukan bagian kita. Tapi yang kita mau belajar apa? Belajar untuk bayar harga. Katakan bayar harga. Ada harga yang perlu kita bayar untuk sebuah mimpi. Saya mau kuliah di luar negeri. Ada hal yang kalian harus bayar. Saya mau jadi dokter. Bayar harganya apa? Ya, jangan rusak badanmu. Atau apa? Jaga hidupmu. Saya mau jadi apa lagi ya? Mau jadi polisi, mau jadi tentara. Gak akan diterima kalau badannya tatuan semua. Ya, betul? Ada harga yang harus dibayar untuk sebuah mimpi yang besar. Nah, catat. Yang pertama, harga yang harus kita bayar itu apa? Yang pertama adalah setia lewat perkara sederhana. Kita mau setia dengan perkara yang sederhana dulu. Kalau hari ini kalian di rumah banyak tugas, setialah. banyak PR, setia. Banyak disuruh mama, setia. Karena itu adalah bekal untuk kalian di masa depan. Kalau kalian hari ini tinggal sama, bukan sama orang tua, sama tante, ikut orang, setia bekerja. Ketika kalian setia, nanti Tuhan kasih punya mu di masa depan. Amin. Kak Mon juga dulu begitu, ikut tante. sekolah ikut tante. Apa disuruh? Ya disuruh pel, disuruh bangun pagi. Karena tinggal di rumah orang. Tapi setialah. Hari ini Kak Mon bisa memberkati tante yang sudah menolong Kak Mon. Ya. Amin. di dalam kejadian 37 ayat 12, ini ada cerita tentang Yusuf. Dari bulan lalu tentang Yusuf. Nah hari ini juga tentang Yusuf. Kita baca bersama-sama ya, dengan suara yang paling keras. Dalam hitungan ketiga. Satu, dua, tiga. Selalu Israel. Sahut Yusuf apa? Ya Bapak. Oke. Next. Amin. Ya lanjut. 15. Oke. Nah kalau kalian tahu cerita ini, nanti kalian baca di rumah, itu Yusuf itu sedang mau dijual sama kakak-kakaknya. Papanya itu suruh Yusuf untuk nengok kakaknya di Sikem. Namanya. Disuruh. Tok. Dia mau. Oke pak. Tak cek. Tak cari tahu kakakku ada di mana. Sampai di sana dia tanya kakakku di mana ya om. Oh dibilang ada di mana. Edon ya. Ada di mana. Nah harusnya kan papanya bilang kamu ke Sikem aja. Tapi dia malah ke Edon. Tahu enggak? Yusuf itu melakukan 2 mil dari yang disuruh papanya. Amin. Dia melakukan 2 mil dari yang disuruh papanya. Papanya cuma bilang kamu ke Sikem. Gak ada arahan. Nanti kalau di Sikem kakakmu gak ada kamu pergi lagi cari di mana deh. Enggak. Dia jawabannya tadi yang pertama ya Bapak. Tapi sampai di Sikem kakaknya gak ada. Dikas tahu orang kakakmu di sana. Dia pergi lagi tanpa disuruh bapaknya. Dia setia. Amin. Dia melakukan lebih dari yang diperintahkan sama orang tuanya. Amin. Nah mimpi dari Tuhan itu bisa jadi besar. Mimpi dari Tuhan bisa jadi besar tetapi ujian awalnya ada di perkara-perkara kecil dan seringkali remeh. bahkan tidak ada hubungannya dengan mimpi kita. Oke. Kak Mun cerita dulu deh. Jadi Yusuf itu kan mau di ketemu kakaknya sampai di sana malah mau di apa dia? Mau dijual. tadinya mau dibunuh. Tapi ada kakaknya Ruben janganlah adik kita akhirnya dijual aja. Nah Yusuf ini setia sama bapaknya. Dia pergi aja tuh gak tahu ada cobaan apa di sana. Gak tahu ada ujian. Ternyata kakaknya jahat-jahat banget mau jualin dia. Tapi dia tetap setia tuh dengan perintah bapaknya. Dia mau dengar-dengaran tuh. Kita jangan setia dengan dosa tapi setia sama orang tua kita. Kalau orang tua kita menyuruh kita jangan merokok atau orang tua kita nak dengar-dengaran ayo kita dengar-dengaran nak ayo jangan suka marah-marah gitu kan. Gak apa-apa kalian terima oh. Mungkin rasanya sakit ya dibilangin gitu ditegur terus ditegur terus tapi itu buat kebaikan kita. Amin. Setia dengan apa yang ada saat ini. Siapa yang mau angkat tangannya? Kita mau setia dengan lewat perkara sederhana. Di kantor juga. Di sekolah. Di kuliah. Setialah. Aduh saya cuma cuci-cuci piring nih di tempat kerja ngelayani orang. Setia oh. Tuhan pasti akan bawa ke mimpimu yang paling besar. Amin. Oke. Yang masih lanjut katakan uhuy. Nah uhuy. Lanjut next. Yusuf belajar menjalani hari dengan ketaatan. Karena setiap ketaatan itu berarti so jangan gagal atau berhenti dalam ujian. Ya. Taatlah hari-hari ini juga. Apa sih yang lagi membuat kalian itu rasanya mau pergi atau mau berhenti gitu. Tak atau sekarang. Ya. Karena masa depan menanti kalian. Yang kedua. Tadi yang pertama tentang apa? Sesetia. Yang kedua adalah ketekunan. Katakan sama-sama. Ketekunan. Kita baca kejadian 37 ayat 16. Oke. Ada di sana. Kita baca sama-sama ya. Tolong dengan suara yang keras. Satu, dua, tiga. Oke. Next. ketekunan Yusus melakukan yang tadi Kak Mon bilang dua mil dari yang diperhentikan ayahnya. Amen. Peganglah mimpi yang Tuhan sudah beri sekalipun fakta keadaan kondisi yang kita alami itu berbeda. Ya. Tetaplah pegang mimpimu. Gak bisa Kak Mon aku gak dapat beasiswa. Mama papaku gak bisa lah kayaknya membuat saya kuliah itu gak bisa. Jangan. Jangan menyerah. Jangan stop. Tetap kalian harus pegang mimpi yang dari Tuhan. Ya. Amen. Karena tadi apa latar belakangnya? Tuhan itu sanggup. Amen. Tuhan sanggup. Next. Pilihlah untuk menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Bukan menjadi ragu dan bimbang. Ingat-ingat lagi jangan ragu dan bimbang. Pastikan saya mau sekolah saya mau kuliah saya mau lulus karena saya percaya Tuhan yang memampukan saya ya. Oke. Lanjut yang ketiga. Yang hampir selesai ya. Yang ketiga ini dia. Jangan mudah pahit jika dikecewakan orang lain. Jangan mudah pahit jika kita dikecewakan orang lain. Yusuf itu dijual sama saudaranya. Tapi ternyata kejadian itu membawa Yusuf semakin dekat dengan apa janji Tuhan. Ya kan? Dia dijual kemudian apa? Dia dibeli ya. Kemudian dia jadi apa? jadi orang penting. Apakah? Nah Yusuf ketika dijual oleh saudara-saudaranya ternyata ada maksud Tuhan di dalamnya. Dia ngalami kesulitan sih tapi itu ada maksudnya supaya mengantarkan Yusuf kepada tujuan yang Tuhan sudah rencanakan di dalam hidupnya. Amin? Nah hari ini kondisi sulit apa yang kalian alami? Kondisi sulit apa? Oh kondisi sulit sekarang ini ternyata buat saya dekat sama Tuhan. Oh kondisi sulit ini sekarang ternyata membuat pintu papa saya jadinya kerja. Atau apa lagi? Oh ternyata kondisi sulit yang gak enak yang gak nyaman ini membuat saya itu jadi dewasa. Oh ternyata dengan kondisi saya terpisah dari papa dan mama ternyata saya ini dibentuk Tuhan hatinya. Saya ini ternyata diajarin Tuhan dipersiapkan Tuhan jadi anak yang mandiri dipersiapkan Tuhan jadi anak yang dewasa. Amen? Apa yang kalian alami hari ini? Jauh dari orang tua terpisah dari orang tua ada sesuatu yang Tuhan mau ajarkan. jangan berlalu begitu saja. Kalian harus dapat hati Tuhan apa yang Tuhan mau di dalam hidupku. Amen? Andai kata Yusuf tidak dijual bisa jadi ia sudah mati. Banyak perkara bisa lebih buruk dari yang kita kira. Karena itu jangan mengeluh jika kita sedang mengalami kejadian yang kurang baik di dalam hidup kita. Amin? Jangan mengeluh. Katakan sama kanan kiri jangan ngeluh. Jangan mengeluh mengucap syukurlah. Mungkin ada keadaan yang lebih buruk dari itu ternyata. Tapi kita tidak pernah tahu. Jangan mengeluh tapi ayo kita kembali dekat sama Tuhan ya. Jangan menjadi pahit hari ini kalau masih ada kepahitan yuk kita hati ini legowo. Apa sih hati ini itu jangan dikeraskan gitu loh. Kalau masih ada pahit yuk hari ini atau hari ini kita lepaskan kepahitan itu. Kita lembutkan lagi hati kita. Kayak contoh tadi Kak Mon sama Kak Sandro cincinnya hilang. Kak Mon bisa marah bisa aduh bang contoh bisa marah tapi Kak Mon belajar lembutkan hati. Kalau kayak gitu gak akan ketemu gitu kan gak apa-apa yang nanti kita cari sama-sama. Itu melembutkan hati. Jangan paksakan hati kita keras terus ngotot ngeluh jangan. Nah ketika Kak Mon oh yaudah nanti kita cari ya bang gitu. Damai dia juga tidak apa namanya orang yang ada di samping kiri kita itu juga tidak ketakutan orang yang sampai kanan kiri kita juga itu diberkati lewat hidup kita. Amen. Oke next yang terakhir yang keempat fokus pada sang pemberi mimpi. Fokus kepada sang pemberi mimpi. Yusuf mengalami proses yang tidak mudah menuju mimpinya tapi dia tetap berpegang pada sang pemberi mimpi. Tahu gak waktu ketemu kakak-kakaknya itu jubahnya itu diambil terus kemudian karena dia dijual kan tapi ketika jubahnya diambil pun nasibnya Yusuf itu tidak berubah dia akan jadi pemimpin suatu saat yang memimpin kakak-kakaknya kalian tahu kan cerita itu tahu ya karena Natal juga kemarin tentang Yusuf Tuhan menggantikan jubah barunya menjadi jubah perdana menteri apapun yang diambil hari ini daripadamu apapun yang kalian rasa gak nyaman yang diambil Tuhan akan gantikan amin asal Tuhan itu mau gantiin asal kita itu dekat sama Tuhan asal kita itu setia sama Tuhan asal kita setia cari Tuhan Tuhan akan gantikan gimana Tuhan mau kasih kalau kita gak pernah dekat Tuhan gak kenal siapa kamu gitu kan ketika kita dekat sama Tuhan maka kemurahan Tuhan kebaikan Tuhan itu akan dicurahkan sama kamu yang percaya katakan amin maka hari-hari ini yuk cari Tuhan jangan cari yang lain ketika kita dekat sama Tuhan Tuhan akan kasih semua kebaikan kebaikannya kemurahan kemurahannya itu akan dikasih sama orang-orang yang dekat sama dia amin fokus pada sang pemberi mimpi tahun ini apapun yang terjadi jangan putus asa katakan kanan kirimu jangan putus asa ya teruslah memandang pada Yesus kemanapun kaki anda melangkah kemanapun kaki kita pergi kita gak tanpa sadar itu Tuhan akan membawa kita mendekat dengan mimpi kita amin kamu ada di sini di magelang kamu gak tahu rencana Tuhan yang lebih besar lagi apa tapi setelah kamu ada di magelang kamu punya mimpi lebih besar lagi pengen sekolah punya mimpi lagi kemanapun kamu pergi melangkah Tuhan akan mengantarkan mu dari tempat yang satu ke tempat yang lain untuk menjadi rancangan Tuhan yang lebih sempurna lagi amin amin kamu gak bisa berkotbah di depan sini tetapi Tuhan bawa dari sebelum-sebelumnya kemana kemana dan akhirnya tetap setia ketika kita setia Tuhan akan berproses dengan hidup kita amin ya oh saya cuma pelayanan anak Tuhan itu mau lihat prosesnya dulu setia gak kalian setia gak kita sama Tuhan ya kita harus fokus sama pemberi mimpi kalau hari-hari ini ada yang hilang ada yang jauh dari kita diambil gitu ingat lagi Tuhan itu punya rancangan yang indah sama kita yang besar yang mau katakan amin amin kamu bawa video satu kita akan lihat satu video ini untuk merangkum empat poin hari ini yang diberkati ke Tuhan lambaikan tangannya oke kita lihat video yang satu ini ya selamat menikmati 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 menikmati hari-hari ini apa yang diambil dari kalian orang tua kalian apapun yang tidak yang kalian rasa Sepertinya saya pengen berhenti deh Tapi kita lihat video tadi Ketika dia tidak berhenti Dia tadi kakinya tetap melangkah Tetap melakukan apa yang menjadi talentanya dari Tuhan Tadi temannya yang tadinya ngomong loser Sorry Kemudian minta apa? Teach me Itu tuh membuat orang tuh jadi Kamu kok bisa ya? Kok bisa sih dance kayak gitu? Kok bisa sih kamu punya bakat itu? Karena dia terus menjalankan bakatnya yang Tuhan kasih Amin? Nah ketika kita hari-hari ini Kayaknya keadaan sulit Kak Mon Mungkin kondisinya kayak tadi di video Kita kehilangan apa di dalam video ini? Tapi percayalah Kalau kalian mau melangkah Kalian tetap mau berjalan bersama Tuhan Tuhan akan pakai kalian jadi orang hebat Amin? Tuhan akan bawa kalian ke Rancangan Tuhan yang sempurna Seperti Yusuf Tuhan itu sudah punya Rancangan yang khusus Buat pribadi demi pribadi di tempat ini Amin? Ada yang akan jadi pendeta Ada yang akan jadi Profesor disini Ada yang akan jadi guru Ada yang jadi dosen Ada yang akan jadi tentara Ada yang jadi polisi Ada yang mungkin bekerja di pemerintahan Yang menginspirasi anak muda Jangan berhenti Come on Tuhan mau anak-anak di magelang ini akan dipakai Tuhan Amin? Ingat hari ini Ingat hari ini Jangan berhenti Berhenti itu bukan rancangan Tuhan Berhenti itu rancangan iblis Jangan kita turuti apa yang iblis mau Tapi kita turuti apa yang Tuhan mau Apa yang Tuhan kehendaki Berjalan Go Jangan lagi kita sakit hati Karena mungkin ditinggal papa mama Jangan lagi kita sakit hati Karena kita ini dibully teman Ayo Bangkit Ayo Tetap ada di dalam mimpi-mimpi kalian Jangan insecure Gak aman Oh aku udah gini-gini aja Kayaknya memang gak ada masa depan No 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 Yuk kita jalan lagi Yuk kita sama-sama Berjalan Menggapai mimpi-mimpi kita Awalnya mungkin sulit Tapi percayalah Ketika kalian mau melangkah Maka ke depannya Tuhan yang akan tuntun Akan ada orang-orang yang menggap Yang memegang tangan kalian Ayo sama-sama kita jalan Teman kalian Yang satu CG Ayo kita jalan sama-sama Pemimpin kalian Ayo Yang dorong kalian Kamu diingatkan satu ayat Masmur 27 ayat 10 Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku Namun Tuhan menyambut aku Kalau kita ditinggalkan ingat kita masih punya Bapak yang sempurna Amin Yang paling tahu Kedalaman hati kita Yang paling tahu Yang paling mengerti Hidup kita Amin Jangan pernah tinggalkan Tuhan Jangan pernah kita keluar Maka daripada itu Kita harus bayar harganya Dengan setia Dengan tekun Tidak menjadi pahit Fokus sama Tuhan Amin Berbuahlah Kalau mungkin hari ini Mamamu menyepelekan kamu Kamu apaan sih gitu Kayaknya gak dianggap sama keluarga Jangan pahit Ayo Ayo Tunjukkan buahmu Tunjukkan buahmu Ya Tunjukkan buah kalian Seperti Yusuf Kakak-kakaknya Menyepelekan mimpi yang dia dapat Tapi Boleh loh dia itu Apa namanya Balas dendam Tapi dia tidak melakukan itu Amin Dia justru menjadi orang yang bisa Apa namanya Memelihara keluarganya Ada orang damai disana Amin Selamat menikmati